Serangan drone kembali menghantam ibu kota Rusia, Moskow, pada Senin 24 Juli pagi waktu setempat. Rusia menuduh militer Ukraina sebagai dalang dibalik serangan tersebut. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam periswa ini. Namun, serangan drone membuat gedung pencakar langit terbakar. Selain itu, kaca-kaca gedung juga berjatuhan akibat dihantam drone. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut ada dua drone yang terdeteksi terbang di langit Moskow. Satu di antaranya baru berhasil dilumpuhkan setelah menabrak gedung pencakar langit. Sementara drone lainnya ditemukan sudah dalam kondisi hancur di dekat kantor Kementerian Pertahanan. Selesai kejadian, Departemen Perhubungan melakukan penutupan akses jalan di kedua titik tersebut. Serangan drone tersebut juga langsung mendapat perhatian dari pemerintah Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Sekarova, mengutuk serangan tersebut. Ia menuduh pasukan Ukraina telah melakukan tindakan terorisme internasional. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina belum angkat bicara soal tuduhan tersebut. Kementerian Pertahanan Ukraina